Pada dasarnya, semua anak memiliki kecerdasan dan keunikan masing-masing. Kreativitas dan bakat itulah yang harus didukung dan dikembangkan. Selama ini, banyak orang tua dan guru salah kapra tentang cara dan pola dalam mendidik anaknya. Banyak orang tua ataupun guru yang kerap memaksa anak untuk belajar seperti yang mereka inginkan. Tanpa mengenal terlebih dahulu kecerdasan anak tersebut. Bahkan, tidak jarang dalam mendidik anak menggunakan cara keras seperti marah atau memukul. Seperti halnya dengan Suba, begitu akrab dipanggil namanya. Nama lengkapnya adalah Suba Linus Halawa, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Lahir di Limbuasi, tanggal 25 September 2010. Anak dari bapak Ta Ageli, Halawa dan ibunya bernama Fatima Ninduru. Saat ini, Suba ada di kelas 5 SD. Tepatnya, di FLC Limbuasi, kecamatan OOU, Kabupatennya Selatan. Suba merupakan anak yang sangat rajin dan cekatan. Sehari-harinya, sepulang sekolah, Suba pasti menyempatkan dirinya untuk membantu mama dan kakak-kakaknya menderes karet di ladang. Selamat sore, perkenalkan nama saya adalah Suba Linus Halawa. Aku mau menderes karet, ikuti perjalananku. Ayo! Tidak hanya itu, Suba juga setiap hari memasak nasi, sering juga memasak sayur atau ikan, menyapu rumah, bahkan membersihkan halaman rumah mereka. Juga tidak jarang, setiap hari Sabtunya, sepulang sekolah, Suba dan adiknya akan pergi ke sungai untuk mencuci sepatu sekolah mereka. Pekerjaan ini selalu dilakukan oleh Suba sekalipun dia anak laki-laki. Dia tidak segan untuk melakukannya, karena begitulah bentuk kepeduliannya terhadap keluarganya. Di sekolah, Suba adalah anak yang sangat inisiatif. Dia juga suka menolong temannya, karena itu banyak temannya yang suka bergaul dengan dia. Memang, Suba bukanlah pintar dalam bidang pelajaran yang sudah diwajibkan oleh sekolah. Tetapi Suba selalu mau berusaha mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya, sampai dengan selesai. Suba sangat suka dalam pelajaran IPA, karena itu dia punya cita-cita ingin jadi petani karet yang sukses. Aku punya cita-cita! Ingin menjadi petani karet yang sukses! Selain itu, ada lagi kelebihan Suba. Dia tidak malu-malu berbicara depan kamera, sekalipun bahasa Indonesia-nya masih terbata-bata. Tetapi dia mau berusaha memberikan yang terbaik dari yang dia bisa. Makasih tanggap pengharapan! Udah kirim di sekolah, guru-guru tanggap pengharapan dah! Bu, iya, mana bu? Kebersamaan mereka terjalin bukan hanya di sekolah. Di luar jatuh mengajar pun, Dioris pergi bersama anak-anak. Hai, sahabat pedalaman, sahabat pedalaman. Sahabat pedalaman, hari ini kami dari Limboasi mau pergi cari apa tadi namanya? Maripe. Apa? Maripe. Maripe, kalau bahasa iniasnya. Nah, bahasa iniasnya, saya belum tahu nanti kami mau lihat dulu apa sebenarnya Maripe ini. Ini ada, siapa namamu? Deniz. Ini? Agus. Ini? Syukur. Satu, dua, tiga. Daaah! Abang pedalaman, akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Tadi katanya Maripe itu ternyata belimbing, guys. Ini belimbingnya kita sudah dapat. Nah, rombok kita makan. Ami, enak, emgus. Enak, bu. Dimana sih, Deniz? Enak, Deniz. Enak, bu. Pambarian feeding pun sangat dinantikan oleh anak-anak di sini. Mereka juga ikut membantu dalam proses pembuatan feeding. Buat pedalaman, kita lagi masak kacang hijau, jadi ini lagi proses. Kita lagi menunggu sampai kacang hijaunya terpecah. Mereka sangat senang dan lahap saat menikmati makanan tambahan bergizi. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Hilim Buasi Nia Selatan. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.